PEMBICARA 1 Pelan tapi pasti, Indonesia sudah bisa membuat kapal selam sendiri Kapal selam dengan kapasitas 45 awak ini dinamai KRI Alugoro 405 Dibuat di kalangan kapal milik PT. PAL Indonesia Persero yang berada di Surabaya Kapal selam ini jadi yang pertama yang diproduksi di Asia Tenggara Proyek kapal selam ini merupakan bagian dari kerjasama Indonesia Korea Selatan dalam pengembangan alutsista Skema kerjasama yakni alutsista dibuat di kedua negara Dengan mengharuskan negeri kinseng itu melakukan transfer teknologi kepada tenaga ahli asal Indonesia Untuk diketahui, kapal selam Alugoro merupakan kapal selam ketiga Dari baj pertama hasil kerjasama pembangunan kapal selam antara PT. PAL Indonesia Dan Daiwa Shipbuilding and Marine Engineering Hal ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam Kapal selam Alugoro 405 kapal selam jenis diesel electric submarine U-209 garis miring 1400 yang memiliki teknologi canggih Terbeda dengan dua kapal selam sebelumnya, Alugoro ini memiliki spesifikasi yang lebih mumpuni Nama Alugoro 405 sendiri diambil dari cerita pengwayangan Prabu Paladewa merupakan tokoh wayang yang dikenal adil, tegas, dan jujur Memiliki sebuah senjata berbentuk gada yang dinamakan Alugoro Senjata Alugoro ini diberikan oleh Batara Brahma kepada Paladewa setelah dinyatakan lulus menuntut tembuk Senjata Alugoro sendiri diceritakan memiliki kekuatan pemusnah berbentuk gada dengan kedua ujungnya yang runcing Dari filosofi itulah, nama Alugoro dipilih untuk menjadi nama kapal selam ini Kapal selam Alugoro memiliki kecepatan hingga 21 knot ketika berada di bawah air Dan 12 knot ketika berada di permukaan Kemampuan jelajah kapal ini selama 50 hari dan memiliki lifetime mencapai 30 tahun Alugoro juga diketahui dilengkapi dengan beberapa sistem persenjataan Seperti terdapat 8 tabung torpedo 533 mm dan 14 rudal Kapal ini juga kabarnya bakal dipasang ke roket anti kapal perang UGM-84 Harpon Kuatan Poin Pernah bersayap ini memiliki panjang 4,6 meter Dengan berat 221 dan bisa menghantam target dari jarak 124 km Bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Jokowi melakukan peninjauan kapal selam pertama buatan dalam negeri Mantan wali kota Solo ini masuk ke dalam kapal selam untuk melihat fasilitas dan kecanggihan alutsista yang terpasang di dalamnya Menurutnya, kapal selam buatan anak bangsa ini tak kalah canggih dengan kapal selam buatan negara maju Ukurannya pun terbilang jumbo di kelasnya Selain kapal selam, kedua negara juga sepakat mengembangkan pesawat jet tempur Yang diproduksi di kedua negara dengan skama transfer teknologi Kapal selam Aluboro ini akan menjalani berbagai proses pengujian Seperti Airborne Acceptance Test dan SAT Kapal dengan senjata utama torpedo ini Rencananya akan diserah terimakan kepada Kementerian Pertahanan untuk digunakan oleh TNIAL pada Desember 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!